. Militer Republik Rakyat Luhans LNR merilis rekaman video detik-detik penghancuran depot amunisi pasukan Ukraina. Kru smerg MLRS menghancurkan depot amunisi di arah Liman, tepatnya di dekat desa Resnikova, wilayah Kharkiv, pada malam hari. Demikian keterangan video di media resmi LNR, menurut intelijen yang tersedia, peluru untuk sistem roket peluncuran ganda HIMARS kiriman Amerika Serikat dan peluru artileri kaliber 152 dan 155 mm disimpan di gudang tersebut. Semakin banyak senjata dikirim barat, semakin banyak kerugian mereka. Video dipublikasikan tanggal 28 Januari. Terpisah di arah Ugledar, roket penyembur api Rusia TOS-1A memborbardir pertahanan Ukraina di dekat Ugledar, Donetsk. Setelah menggempur Pavloka arah ke Ugledar, Rusia menargetkan wilayah strategis ini dikuasai untuk mencapai target menguasai seluruh wilayah Donetsk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukraina Oleksandr Stupun memperbarui informasi dari garis depan pertanggal 27 Januari. Sebanyak 850 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk tujuh tank, enam kendaraan pengangkut personel Rusia, dan satu helikopter ditembak jatuh. Secara total 124.710 prajurit federasi Rusia dinetralkan. Termasuk 3.182 tank, 292 jet tempur dan 283 helikopter Kremlin dihancurkan. Kubu Kiv juga melansir tank bantuan negara-negara barat yang segera muncul di garis depan melawan Rusia. Ukraina juga merilis spesifikasi tank seperti Husky, Mastiff, Wolfhound, Spartan, dan Stormare yang segera berhadapan dengan tank Rusia di medan perang. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 338 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengapresiasi negara-negara barat yang mengirim tank dan peralatan tempur. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!